Kita awali sekitar Jami Pemirsa Polres Borojabi bersama pihak Kejaksaan Negeri Borojabi menggelar rekonstruksi kasus tewas jah seorang tahada di dalam sel Bapol Sekupe Ilir Borojabi pada awal September lalu. Dalam kasus ini, polisi menetapkan dua orang anggota kepolisian setempat menjadi tersangka atas tewas jah tahanan tersebut. Inilah dua orang anggota kepolisian dari Bapol Sekupe Ilir Borojabi yakni Brigadir Faskal Wildadu Damribka Yuyun Sanjayeh yang menjadi tersangka atas tewas jah seorang tahadan atas dama Muhammad Ragil Al-Farizi, 22 tahun, yang dinyatakan tewas di dalam sel Tehanan Bapol Sekupe Ilir Borojabi pada awal September lalu. Dalam adegan bertaba, kedua anggota polisi tersebut sebelum menangkap korban Muhammad Ragil Al-Farizi terlebih dahulu menemui salah satu saksi atas dama Yadi yang merupakan teman korban. Setelah itu, saksi Yadi diminta untuk mengantar dua anggota polisi itu untuk menemui korban di salah satu warung di wilayah tersebut hingga menaiki sepeda botor. Selanjutnya, dua orang polisi tersebut langsung membawa korban Muhammad Ragil Al-Farizi ke kantor Bapol Sekupe Ilir untuk dimitai keterangan atas dugaan kasus pencurian satu unit laptop milik salah satu sekolah dasar di wilayah itu. Pada adegan berikutnya, nampak seorang anggota polisi yang merupakan rekan tersangka menanyakan kondisi Ragil yang baru saja ditangkap dan diinterogasi petugas di Bapol Sekupe Ilir. Namun setelah diperiksa di sel tahanan, Ragil telah dalam kondisi meninggal dunia di dalam sel tahanan dengan kondisi leher terikat ikat pingga. Dalam kasus ini, kemudian pihak Polres Borajabi bersama pihak Bulda Jambi terus melakukan penyelidikan serta jasad korban diotopsi di rupa sakit Boyangkara di kota Jambi. Alhasil, ditemukan Bu Habad Ragil Al-Farizi mengalami luka serius di bagian belakang kepala korban serta diduga akibat benturan benda tumpul. Selanjutnya, kedua polisi ini ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak Bulda Jambi. Guna menjaga keamanan, polisi menggunakan lokasi Papo Sekupe Gelam Borajabi untuk rekonstruksi. Dalam rekonstruksi tersebut, polisi memperagakan 63 adekan. Hari ini kita sudah melaksanakan rekonstruksi tugasan pidana yang dilaporkan di Polsek Bumpilir terkait ditemukannya seorang laki-laki ditemukan dalam keadaan tergantung di Papo Sekupe Ilir. Hari ini kami dari penyidik bersama penuntut telah melaksanakan rekonstruksi ulah dengan PKP yang memiliki kesamaan bentuk dengan PKP sesungguhnya. Untuk alasan keamanan, baik itu dari peserta rekonstruksi maupun dari saksi dan pesan. Setelah kita lakukan koordinasi dan sudah ditetapkan tersangka dan sekarang ditahan di Pol Dajawi, pelanginya ada seorang polisi. Adekan yang sudah ada tadi, jadi 63. Dia penatapan di luar prosedur dulu, bisa di belakang? Kalau masalah di luar prosedur mungkin ya, tapi selanjutnya itu kan kewenangan pendidik. Dovia Putri Sanjaya, Cik TV, melaporkan.